Harga di sini maka di tempat paling murah berapa ibu? Paling murah Rp 10.000. Kalau dibungkus beraneka juga tergantung pengintaan. Maka di tempat juga tergantung mereka mau launnya ya semakin banyak. Semakin mahal. Om Swastiastu, teman-teman semuanya, pecinta kuliner Bali. Sekarang saya berada di kota Singaraja Buleleng, Bali. Di sekitar tempat saya berdiri ini ada warung yang menjual olahan nasi campur. Dan warung ini adalah langganan para mahasiswa, pelajar, dan pegawai kantoran seperti itu. Hebatnya di sini warung ini harganya murah. Maka di tempat bisa dari Rp 10.000 dan porsinya lengkap. Di mana itu sebelum saya tunjukkan, bagi teman-teman semuanya, pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe. Silahkan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masyarakat Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Sekarang ikut saya tempat tersebut. Warung Buarini Teman-teman semeton, ini alamatnya di jalan Tasbih No. 2, Kelurahan Kali Untuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Warung ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Warung Buarini boleh dibilang sedikit legend. Beliau sudah memulai usahanya sejak 25 tahun yang lalu. Kalau dihitung dari tahun sekarang, tahun 2024. Memiliki lokasi yang sangat strategis dan sangat gampang untuk dicari. Dengan bantuan Google Map akurat sampai di tempat. Tempat ini menyediakan berbagai olahan kuliner dan harganya pun bisa dibilang sangat murah. Hanya dengan Rp10.000 kita bisa menikmati olahan lengkap dari warung ini. Rasa enak, harga murah, apalagi ya yuk. Agar tidak berlama-lama lagi, mari kita segera mencoba olahan warung Buarini. Gaskan, teman-teman semertan. Teman-teman semertan, akhirnya tempat yang kita tuju. Kita sudah sampai dari Giyanyar, kita bela-bela ke Singaraja mencari warung ini. Terima kasih. Tepatnya tahun yang ke Sapin. Sebelumnya di depan, dapet yang sekarang di Pojok Ayu. Rumun dari ke ada setahun. Belum juga. Itu karena perbaikan, terus pindah ke sebelah Gambang Mandiri yang kecil itu. Tapi itu sebentar juga cuma 5 bulan. Ayuhnya di sini. Di sini alamatnya jalan apa ini namanya Bu? Jalan Tasbih No. 2. Jalan Tasbih No. 2. Barunya buka dari jam berapa ibu? Dari jam 6. 6 pagi sampai jam 6 sore. 12 jam. Jadi harga di sini makan di tempat paling murah berapa ibu? Paling murah Rp10.000. Kalau sama minum, tergantung minumnya juga. Kalau ST tambah lagi Rp2.000. Rp12.000 ya. Kalau bungkus? Kalau dibungkus, beraneka juga tergantung pengintaan. Makan di tempat juga tergantung mereka mau launnya ya semakin banyak. Semakin mahal. Ini sasaran penjualnya mahasiswa atau perhasiswa atau pegawai? Kebanyakan yang banyak. Kebetulan juga mahasiswa ya pegawai ada juga. Murid-murid, murid-murid sekolah. Dekat peniksa ini? Iya. Oh, ada sana. Kantor juga kan kebetulan dekat juga. Ada juga sebagian. Ada kerjasama online bu kayak Grab dan Gojek? Kebetulan sekarang tidak. 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 Tidak datang sini nge. Tidak. Makasih bengi, ampura menganggap waktunya nge. Suk semua. Mantap ibu. Lanjut. Sisit. Sisit. Terus? Berarti. Berarti. Hati yang berbuna-buna. Bergedel kentang. Sate. Sate. Terus? Khusus. Apalagi? Bapak harga Rp10? Boleh? Harga berapa dikasih doa? Ya, boleh saja. Ini lawan api ini? Lawan ayam. Oke, dikasih. Yuk, Pak. Ini ayam. Bisa dikelar dikasih? Oh, bisa. Karena dikasih. Api ini kok? Apa? Telur crispy. Telur crispy. Ayam bungkolan. Apa nanti? Telur bungkolan. Tentang telur sudah di... Oh, iya, iya. Boleh. Hati. Hati. Sama sate. Sama sate. Ini lawan merah ini? Iya. Lawan apa ini kok? Lawan ayam. Lawan ayam? Sati merah. Oke, daging. Loh, kumang orang ini? Daging sate. Sate. Oke, kukuh dah. Berapaan punya tiang ini kok? Ini 18. 18. Termasuk minum lagi belum? Belum. Belum. Oke. 20 sama minum, Pak. 20 sama minum, Pak. 20 sama minum, Pak. Oke, siap. Saju aja dulu. Siap. Ini pakai atunya. Ayo. 3 Siap. c 8 7 8 9 9 10 10 11 25 25 35 16 Pesan kita sudah tiba di warung Arini Ini di kota Singaraja Bulelen Sangat gampang dicari ya dengan bantuan Google Map Disini suasananya sangat santai sekali ya Yang hebatnya disini adalah harganya Harganya makanya di tempat kita bisa mulai dari 10 ribu Bungkus juga seperti itu ya Jadi ini kurang lebih penampilan warungnya Sama seperti warung Mawar yang ada di daerah Tabanan Kurang lebih seperti itu Jadi memang dekat-dekat kampus juga disini Jadi memang tujuannya mungkin pasarnya kesana ya Jadi ini saya pesannya yang 18 ribu Kita nggak tahu ya Jadi semakin banyak kita mesen ikan atau daging Tentunya harga akan bertambah Nanti mungkin paket 10 ribunya akan ditampilkan ya Jadi ini yang 18 ribu teman-teman sementron Segini termasuk kuah Dan 20 ribu termasuk minumnya Oke apa saja kita dapatkan dalam 18 ribu Ini kuah ya Seperti balung ya Balung ayam Kemudian sate Sate dusuk Saya pesan hati ayam Ini paha ayam goreng Ada telur Setengah setengah letir ya Ada bumbunya Ini telur crispy katanya Telur crispy Ada lawar ayam Kecang panjang Dan ada lawar ayam Lawar merahnya Oke mantap kali ini Jadi saya tiba-tiba disini jam 9 sebenarnya ya Ini jam 9.30 Dari Gianyar kita meluncur ke Singaraja Untuk mencari ini Jadi sebelum makan kita berdoa dulu Mari makan Kita start ya Ini nasi campur teman-teman Enaknya dicampur-campur saja seperti ini ya Ini lawarnya Dari penampilannya lawarnya dominan kelapa Dan kacang panjang Ini lawarnya sendiri Tidak terlalu pedas Memang dia benar-benar menonjualkan rasa dari kelapa yang dipanggang Ada dagingnya sedikitnya matang Mungkin ini di daerah selatang Bali selatang ini disebut Yukut ya Yukut muram Luar merahnya Hampir sama ya Rasanya Lebih dibinan ke rasa kelapa bakar Masa gurihnya tembul dari kelapa bakar Ini diterapkan merah merona Semindah Dan rasa darahnya sama sekali tidak Diramis Sari tusuknya Sari tusuknya Nanti ini Sari tusuknya Sari tusuknya Bumbu pelecingnya Aroma smokynya Rasa yang Saya kira tadi ayam Tapi saya gigit kok Rasanya Sari babi Tapi kita pastikan Kedagangan Biar tidak salah Ini kurang lebih Tampilannya seperti kita makan Nasi campur Biasa Terus menunggu Terus menunggu Telur Sepinya Sepinya dapat rasanya Seperti keripik Seperti kerupuk Seperti itu ya Masa telurnya sedikit sekali Yang menunggu rasa tepungnya Jadi seperti kita makan kerupuk Seperti itu aja Luruhnya direbus dulu Kemudian digoreng Bumbunya Adalah manis Dominan rasa manisnya Terima pedas Ini adinya Adinya direbus Dan digoreng Bumbunya sama Seperti bumbu telurnya Adalah manis Suahnya ada labu siang Panas Wah balung sendiri Ini tampilnya seperti soto Bukan seperti balung Tampilnya seperti soto Ada bawang bumbayenya Ada ayam na Ini bagi yang Pulang belakang ya Yang marah Koleher Daging nyampu Bumbunya meresap Kita lihat nih Ayam gorengnya Ini direbus dulu Dan digoreng sedikit Jadi tampilnya Masih seperti ini Bisa di zoom Memang Memang sengaja Dia tidak di goreng kering Jadi goreng sedikit sekali Jadi dia masih lembut Seperti ini Rasanya masuk ke sedikit Ke balung Daripada rasa juicy goreng Semua yang Mereka Ya 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 mantap akhirnya selesai juga di kita sarapan ini sarapnya jam 9 ya masuk ke jam setengah 10 di warung Arini ya Arini di jalan Tasbeh kalau gak salah nanti di deskripsi akan di isi lengkapnya luar biasa dan warung ini bukanya dari jam 5 30 pagi sampai jam 6 sore silahkan ini mantap warungnya murah meriah mantap jadi ingat teman-teman-teman sintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali jangan lupa subscribe like share tunjukkan lonceng notifikasinya tunggu perjalanan saya korong-korong berikutnya rahayu om santih 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 om mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati